Oke teman-teman kembali lagi bersama Muglis Channel Disini kita ada mesin cuci top loading ya Top loading atau mesin cuci bukaan atas Dengan merek Sharp Dan modelnya ini ESM8500XT Untuk mesin cuci ini memiliki kapasitas sebesar 8,5 kg Dan kebetulan untuk mesin cuci ini Sudah menggunakan teknologi inverter Disini sudah tertelus ya Inverter, ciptec inverter Jadi untuk inverter itu pasti Untuk penggunaan listrik itu pasti lebih hemat Dan suara dari mesin motornya Jika itu pasti tidak bising Jadi suaranya silent Jadi tidak berisik karena motornya itu menggunakan motor DC Jadi otomatis putarannya pun lebih silent Jadi tidak ada suaranya Maksudnya tidak terlalu berisik Oke jadi tidak lama-lama ya Sesuai dengan judul Disini kita akan menjelaskan bagaimana cara pengoperasian mesin cuci ini Jadi sebenarnya sama saja ya Untuk mesin cuci Semua mesin cuci itu sebenarnya sama saja Untuk penggunaannya Cuma disini kita tetap akan jelaskan Bagaimana cara penggunaannya Jadi pertama untuk kabel power harus tertancap Dan juga disini ada Ini ya Apa pembuangan Jadi dipasang dulu sesuai Yang benar Kemudian Untuk penggunaan Pertama untuk Penggunaan sabun ya Penggunaan deterjen Jadi untuk terbat deterjen itu disini Ini tinggal ditarik Nah seperti ini Jadi disini ada tulisannya Ini soft toner Ini untuk pewangi Sedangkan powder Ini untuk deterjen bubuk Atau sabun yang bubuk Sedangkan liquid Disini untuk Deterjen yang cair Nah disini ada 3 tempat ya Disini Disini untuk Pewangi Ini untuk Powder Atau Sabun yang bubuk Disini untuk cair Cuma untuk mesin cuci Baik itu mesin cuci top loading Ataupun front loading Itu saya lebih menyarankan Menggunakan Deterjen yang cair ya teman teman Karena untuk deterjen yang cair Itu sifatnya dia lebih mudah larut dengan air Jadi gak menyisakan sisa di tabungnya Jadi lebih Bisa lebih awet ya untuk Di mesin cuci nya Jadi bagusnya menggunakan deterjen yang cair Oke setelah teman teman Jadi awal penggunaan Masukkan deterjen Kemudian kalau mau pewangi Langsung tuang pewangi disini Kemudian tinggal ditutup Pakaian dimasukkan Oke Dan Keran air Jangan lupa dipasang ya Jangan lupa dinyalakan juga Disini keran air Oke Di paket pembelian Pasti sudah Tersedia Selang airnya Oke dan untuk Supply air Itu disarankan Untuk mesin cuci otomatis Baik itu top loading Atau front loading Itu disarankan Untuk supply airnya Itu yang Kenceng Jadi kalau bisa Menggunakan pompa Otomatis Jadi langsung dari pompa Jangan pakai torrent Kalau pakai Torrent Atau tandon air Itu biasanya Kalau tempatnya itu Gak terlalu tinggi Tempat tandonnya itu Gak tinggi Itu tekanan dari Airnya itu Kurang kenceng Jadi nanti Pencuciannya Bisa lebih lama Dan Yang fatalnya Bisa merusak Modulnya Jadi karena Waterlightnya Lama Kerjanya Mengisi terus Akhirnya modulnya Panas dan rusak Itu yang sering terjadi Jadi disarankan Untuk supply airnya Itu Yang kenceng Oke Kemudian Setelah itu Tinggal dipecat Tombol power Seperti ini Jadi ini Maaf Agak bergedip ya Karena Dari kamera Faktor kamera Sebenarnya Nanti gak bergedip Seperti ini Sebenarnya ini Di diem Oke Jadi untuk Penggunaan yang Simplenya ya Ini Penggunaan yang simple Jadi teman-teman Gak perlu ngatur-ngatur Line-line Lagi Jadi setelah Pencet tombol power Itu Langsung aja Pencet tombol start Nah disini Tandonnya ini muter Nah disini Dia melakukan Penimbangan ya Penimbangan Beban Jadi dia akan Menyesuaikan sendiri Berapa Air yang dibutuhkan Untuk mesin cuci ini Jadi Nanti untuk Kebutuhan air itu Sudah otomatis Jadi kapan dia Berhenti Kapan dia Butuh air Dia akan Menyesuaikan sendiri Oke Dan ini Untuk indikatornya Dia bergedip Di Was Yang menunjukkan Bahwa ini Sedang proses Pencucian Nanti Setelah Pencucian selesai Dia akan Otomatis Pindah ke Rines Atau Pembilasan Dan air Juga Buang sendiri Otomatis Misi sendiri juga Setelah itu Ke spin Atau pengeringan Setelah itu Selesai Jadi seperti itu Untuk pemakaian Yang simple Jadi teman-teman Tidak perlu Atur-atur Yang lainnya Lagi Jadi tidak perlu Pusing Tinggal mencet power Setelah itu Start Oke Paham ya Ini saya matikan dulu Kemudian Ini saya jelaskan Yang pertama itu Yang penting-penting dulu ya Jadi Kedua Mungkin teman-teman Ada Yang Semisal Pagi musim hujan Ya Kan otomatis Pengennya itu Lebih kering Untuk pakaiannya Jadi kalau Semisal pengen Dikeringin lagi Ketika mesin cuci Sudah selesai Itu bisa Teman-teman Pakai Mode Yang pengeringan Aja Jadi Tidak pakai Bilas Tidak pakai Cuci dan Bilas Atau mungkin Kan ada Mungkin Ibu-ibu yang Nyuci Itu dikucat Walaupun Sudah punya Mesin cuci Cuma tetap Pengen nyucak Nah itu Mesin cuci ini Cuma dipakai Untuk Ngeringin aja Itu juga bisa Jadi Pencet tombol power Seperti ini Kemudian Disini kan ada Tiga indikator ya Was itu Pencucian Rines itu Pemilasan Dan spin itu Adalah pengeringan Nah Setelah Dipencet tombol power Tinggal Dipencet spin Seperti ini Indikator nyala Di spin Saja Yang menunjukkan Nanti dia akan Proses di Pengeringan Saja Oke Seperti itu Dan waktunya pun Juga bisa diatur ya Teman-teman Mau berapa menit Ini maksimalnya Dia 9 menit ya Maksimalnya 9 menit Jadi untuk mengatur Waktunya itu Tinggal pencet spinnya itu Beberapa kali Sesuai Dengan Waktu yang Teman-teman butuhkan Ini Semisal Semisal saya taruh Di 9 menit Kalau sudah Tinggal dipencet start Dia akan Buang air Terlebih dahulu Kemudian Tabung akan Berputar Secara otomatis Ini saya penuh Sampai tabungnya Berputar Oke Dan tabung Sudah mulai Berputar Dia nanti akan Melakukan proses Pengeringan saja Tanpa Pencucian Dan pembilasan Dan nanti akan Selesai secara Otomatis Oke Jadi itu ya Untuk pemakaian Pengeringan Ini saya Matikan lagi Kalau Semisal Teman-teman Pengen pilih Salah satu Dari 3 mode ini Juga bisa Atau mungkin 2 mode dari 3 ini juga bisa Jadi Tinggal Nyalain aja ya Indikator yang Teman-teman Mau gunakan Semisal Pengen Wash dan Range Itu yang Spin dimatikan Jadi seperti ini Sebentar maaf Jadi pertama Wash Nyala seperti ini Kemudian Range Nah ini kan 2 saja Ini kalau Semisal pengen Pakai 2 mode Aja gitu Ataupun Pengen Yang spinnya Aja Dinyalakan Juga bisa Jadi Harus Dimatikan Dulu ya Kalau seperti itu Matikan Spin Dinyalain Range Dinyalain Nanti dia akan Range Dan spin Saja Kalau Semisal pengen Wash Dan spin Saja Juga bisa Wash Dinyalain Spin Dinyalain Kemudian Pencet Tombol Start Oke Seperti itu ya Kemudian Ini Juga Disini Terdapat Banyak Tombol Disini Dan mode Juga ada Disini Cuman untuk mode Itu sebenarnya Tidak perlu Diatur Jadi Sebenarnya Itu sama Untuk Putarannya Sama Mungkin yang Membedakan Hanya Waktunya Cuman Kalau teman-teman Pengen Sesuai mode Juga bisa Jadi Setelah Teman-teman Pencet Tombol Power Disini Ada beberapa Mode Ada mode Normal Ada aroma Ada jeans Ini untuk Pakaian Jeans Untuk Echo Ini untuk Pakaian Untuk Mode Hemat Energi Atau Hemat Daya Ini ada Hijab Hijab Ini untuk Untuk Hijab ya Pastinya Untuk Pakaian Yang Hadus Ada Blanket Disini ada Babi Care Untuk Pakaian Bayi Dan ini Untuk Tube Clean Tube Clean Untuk Perawatan Untuk Perawatan Jadi Milih Modenya Itu Tinggal Dipencet Ini Course Nah Tinggal Dipilih Maunya Atau Mode Apa Seperti Ini Setelah Itu Pencet Tombol Start Sudah Seperti Itu Caranya Gampang Kemudian Disini Ada Water Level Nah Ini Kalau Semisal Airnya Kurang Ya Kalau Teman Teman Pake Mode Otomatis Ternyata Airnya Dirasa Kurang Banyak Teman Teman Bisa Atur Juga Ini Water Level Jadi Ini Ngaturnya Itu Sebelum Teman Teman Melakukan Pencucian Ya Ataupun Pas Waktu Sudah Nyuci Dipecet Water Level Juga Bisa Nanti Dia Akan Otomatis Nambah Air Sendiri Gitu Cuman Ini Sebenarnya Gak Usah Diatur Atur Ini Biasanya Ini Sudah Otomatis Jadi Gak Perlu Diatur Atur Daripada Bingung Nantinya Dan Disini Ada Socks 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 Dan Air Dry Air Dry Ini Untuk Extra Pengeringan Jadi Nanti Lebih Kering Dia Oke Jadi Secara Penggunanya Seperti Ini Kalau Mau Pakai Air Dry Ini Pencet Semua Jadi Dia Habis Was Pencucian Pembilasan Pengeringan Dan Nanti Dia Akan Ngeringin Lagi Lama Untuk Pengiringannya Kalau Misal Pengen Pakai Mode Rendam Ini Yang Tertuliskan Swag Ini Juga Bisa Jadi Setelah Teman-teman Pencet Tombol Power Seperti Ini Tinggal Atur Mau Berapa Menit Dia Rendam Nah Ini Kan Ada Tulisannya 20 40 1 1 1 1 1 3 4 1 2 2 3 3 Jadi Disini Nanti Dia Prosesnya Itu Sebelum Dia Melakukan Pencucian Dia Akan Ngerendam Dulu Jadi Ngerendam Sekaligus Dia Muter Pelan-pelan Gitu Kalau Ini Untuk Pakaian Pakaian Yang Kotor Oke Kemudian Disini Ada Reserve Jadi Reserve Ini Semacam Timer Ya Semacam Timer Mesin Cuci Jadi Dia Akan Menyala Otomatis Sebelum Kita Setelah Kita Atur Jamnya Jadi Semisal Kita Pengen Semisal Di rumah Teman-teman Itu Pake PDAM Nah PDAM Nya Itu Nyalanya Semisal Jam 12 Malam Nah Teman-teman Kan Mungkin Gak Mungkin Nunggu Sampai Jam 12 Malam Baru Mencuci Nah Itu Teman-teman Bisa Operasikan Mesin Cuci Ini Jadi Dia Nanti Akan Melakukan Pencucian Secara Otomatis Ketika Jam Sudah Di Jam 12 Misal Sekarang Kita Aturnya Jam 9 Jadi Jam 9 10 11 12 Berarti Kan 3 Jam Jaraknya Jadi Itu Bisa Teman-teman Atur Jadi Ini Untuk Reserve Ini Teman-teman Atur 3 Jam 3 Jam Seperti Ini Jadi Setelah 3 Jam Nah Setelah Ini Tinggal Pecat Start Aja Seperti Ini Nah Jadi Nanti Dia Setelah 3 Jam Mesin Cuci Ini Baru Nyala Jadi Dia Nggak Langsung Nyuci Dulu Ya Cuman Dia Disini Tetap Nibang Jadi Nanti Dia Nggak Nyalah Dulu Dia Berhenti Berhenti Ini Kan Berhenti Untuk Water Inlet Dia Berhenti Nah Dia Nanti Nyalanya Setelah 3 Jam Setelah 3 Jam Baru Mesin Cuci Ini Bekerja Jadi Ini Untuk Timer Jadi Sangat Sebenarnya Sangat Cukup Berguna Sekali Bagi Teman-teman Yang Ingin Memangkas Waktu Biar Tidak Terpangkas Waktunya Karena Nungguin Cucian Oke Jadi Itu Aja Ya Mungkin Untuk Penggunaannya Jadi Tidak Ribet Kalau Untuk Penggunaan Normal Tinggal Mencet Power Kemudian Mencet Tombol Start Dan Mesin Cuci Nanti Akan Bekerja Secara Otomatis Dari Awal Pencucian Pembilasan Dan Pengiringan Oke Jadi Seperti Itu Videonya Barangkali Teman-teman Suka Dengan Video Ini Teman-teman Bisa Like Dan Barangkali Video Ini Bermanfaat Teman-teman Bisa Share Video Ini Dan Satu Lagi Jangan Lupa Subscribe Oke Segitu Aja Dari Kami Berjumpa Lagi Di Video Selanjutnya Bye 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 Bye